Baik, semangat malam, salam sejahtera. Terima kasih kepada PT. Jair Solusion yang telah bersedia untuk berkolaborasi dengan Kogi Banten dan juga teman-teman sejawat Kogi Banten yang telah hadir malam ini. Saya diminta untuk membawakan topik peneriksaan perintah pada wanita hamil. Tentu saja ini dikita kolaborasikan dengan NIPT, Non-Inversial Operator Test yang sebenarnya baru ini akan masuk ke wilayah Kogi Banten ini dari PT. Jair Solusion yang baru launching. Mudah-mudahan mereka bisa nanti bekerja sama untuk semakin murah, semakin cepat, semakin akurat. Oke, kita mulai. Jadi, kita akan membahas topik peneriksaan periakan kelainan boron kogenital, screening prenatal, tipe-tipe tes screening prenatal, dan nanti anjuran yang akan kita berikan. Perisal kelainan boron kogenital, jadi insiden kelainan lahir genetik ini sekitar 3-5 persen, keambilan berkomplikasi dengan kelainan lahir atau kelainan genetik, dan apokalitas kromosom ditemukan kira-kira pada 1 banding 150 kelainan hidup dan kelainan komita merupakan penyebab utama kematian bayi. Ini teman-teman pasti banyak sekali di Banten, pasti banyak. Dan saya sudah 15 tahun, sejak 2008, membatikan diri di Banten, dan tanpa melewatkan satu malam klinik Pogi Banten pun saya selalu hadir. Sejak zaman Pak Bayu dulu ya. Dan merupakan penyebab tampaknya pada masa kanan-kanan. Oke, ini kita belajar statistik sedikit. Kromosomal abnormalitis, ini 76 persen penyebab kelainan etiologi cacat layar yang diketahui. Genetik abnormalitis 19 persen. Terus, kelainan kromosom yang dilaporkannya paling banyak, trisomi 21, 53 persen. 1 banding 800, bayi kelainannya trisomi 21. Trisomi 18, nomor 2, 13 persen. Trisomi 13, 5 persen. Teman-teman, saya harapkan, minimal bisa mendeteksi tiga kromosom utama ini, karena bentuknya memang cukup awam bisa mengerti juga ya kelainan tersebut. Dan sekarang media sosial banyak sekali yang mereka mengekspos anak-anaknya sendiri yang kelainan bawaan. Jadi, teman-teman juga jangan menutup diri dengan medsos. Medsos itu juga harus kita ikuti. Nah, ini sebentar. Oke. Teman-teman melihat ini, ini adalah trisomi nomor 3 yang terbanyak, trisomi 13. Sindrom atau atuh, sesuai penemunya orang Perancis. semuanya salah. Ini sekitar 25 minggu. Dan sayangnya ini juga bukan. Sekarang sulit ya kita menemukan pasien-pasien rujukan sejauh. Ini pasien yang datang sendiri tanpa dirujuk. Yang anehnya ibunya berpikiran ada sesuatu yang gak beres dalam kehamilannya. Karena saat dia melihat gambar ini, sebelumnya, di sejauh sebelumnya, dia kok mencurigai, kok dia tidak bisa melihat hidung anaknya. Dan ayah ketubannya yang cenderung berlebihan. Ayo teman-teman melihat. Ada gak hidungnya? Ya, ini patos sindrom. Perhatikan telinganya. Mana hidungnya? Agenesis nasi. Kelainannya lebih berat lagi? Ada proboscis. Cuma ini nanti ada kelainan yang lain lagi. Mata, jarak matanya hampir menyatu ke tengah. Lebih parah lagi menjadi cyclops. Ini kasusnya jadi hipotelorism. Sambil saya coba saya cepatkan. Dikembalikan ke ruangan saya biasa saja, Mbak. Tapi saya kembalikan. Ya, nah ini kita lihat lagi kelainannya ya, sebagian mata. Kalau untuk bagian lain ini masih bagian dari mata, perhatikan ya hidungnya tidak ada, matanya mengecil di tengah. Hipotelorism. Kalau untuk kelainan lain, nah ini otak, perhatikan. Ini struktur yang kita namakan 10% cepalit. jadi bagian otaknya ada kelainan pada kortex cerebralnya, hipotelorism. Kemudian pada karakteristik kasus-kasus ini biasanya disertai dengan growth restriction yang parah. Ini perbedaannya sampai 4 minggu lebih kecil. Ya, harusnya dia 25 minggu. Tetapi kita, ukurannya kita dapatkan sekitar 21-20 minggu. jadi growth restriction yang sangat parah. Selisihnya. Ya, ini kita ulas kembali. Jadi, ingat-ingat teman-teman bilang menemukan tidak bisa melihat hidung, jangan pikirkan bahwa memang hidungnya ada. Hidungnya tidak ada. Terus, di sini ada celah bibir yang parah. Ini sampai live masuk ke dalam. Ini dia. Ya, jadi ini kasus trisomy 13 disertai juga dengan low-earset, hipotelorism, tanpa ada hidung dan celah bibir yang dalam. Ingat-ingat selalu kasus seperti namanya trisomy 13 atau patok sindrom. Dan umumnya jaringnya seperti ini dia sifatnya letal ya, tidak memungkinkan untuk ber, ya, compatible untuk suatu kejudukan. Ya, perhatikan juga bagian telinganya ini low-earset position. Oke, kasus berikutnya nomor 2 tersering trisomy 18 atau Edward syndrome. teman-teman sekarang sudah mempunyai alat 4 dimensi yang cukup mumpuni. Tapi tolong jangan untuk sergedar melihat wajah dan kelaling. Ini kita lihat wajah, ini saja juga lolos. Ini juga bukan kasus rujukan tapi pasien yang datang. Bentuk wajah mungkin terlihat normal pati, dan ini bentuk wajahnya bulat seperti ini, ini bukan wajah yang normal, dia visisnya round. Bentuk wajah yang bunder bulat itu bukan wajah yang normal. bentuk wajah kita cenderungnya oval lonjong. Nah, lalu perhatikan bagian telinga yang nanti akan kita lihat. Perhatikan telinganya ini, telinganya mikrotia, kecil, dan posisinya itu cenderung menorot. Jadi, tolong fungsikan alat kita dengan maksimal, perhatikan juga telinga. Bentuk telinga kecil seperti ini, mikrotia ini larinya biasanya ke arah trisomi 18 atau edward situ. Ini marker-marker yang bisa kita cari. Kemudian perhatikan sudut palpebra, sudut mata. Misalnya kalau kita pakai sudut dari sini, dari mikrotia, posisi telinganya melorot ke bawah. Bahkan ada yang sampai posisi telinganya itu di dekat daku ya. Coba lihat di sini, tulang hidungnya sebentar kita tidak bisa melihat. nah ini, perhatikan. Posisi telinganya melorot, bentuk wajahnya bunder. Tangan, ini istilahnya tangan namanya cleansed face. Dulu ada film Jackie Chan, cara cakar naga, seperti ini, judul seperti cakar naga. Jadi, tangannya itu seolah-olah mencakar. Ini dengan posisi low-earset, round face, dan cleansed face. ini karakteristik dari trisomy 18 atau sindrom Edwards. Kasus-kasus seperti ini juga sering lolos. Sementara pasien ini, dia melihat kok ketubannya berlebihan. Ingat sekali lagi, pasien-pasien sekarang mereka cukup mengerti ya. Dok, posisi kelihatannya kok banyak sekali ketubannya. Dia bingung datang ke kita. tulang hidungnya. Teman-teman cek selam tulang hidung. Mau di minggu berapapun di atas remaster pertama itu bisa. Coba lihat bentuk kepala ini. Apakah ini bentuk kepala yang normal? Ini juga lolos, dikatakan normal. Tidak. Ini bentuknya seperti buah strawberry atau buah lemon. Melepuk di ujung, rata di belakang. Bentuk kepala kita normalnya oval lonjong. Jadi, kalau kita seperti bulat telur, telur itu gelinding. Ini bisa duduk di atas meja. Karena dia rata. Kenapa? Karena di sini hipoplasi cerebelum belakang sini. Posa posterior hipoplasi. Ini karakter dari strawberry shape head. Hipoplasi cerebelum ini ada plebarasi seteramakna di belakang sini. Ini saja sering kasusnya lolos. Jadi, ini kasusnya trisomi 18. Nah, ini bentuk kepala yang bisa kita amati. Teman-teman memiliki alat USG yang cukup bagus kok. Pakailah, coba kita lihat. Di alat kalian itu, kita bisa memusikkan model seperti ini. Tampilkan slice by slice seperti MLM. Bisa kok. Sering saya lihat di posting teman-teman itu, teman-teman kalau memakai alat USG minimal sudah levelnya polusum P8 mereka sudah seperti ini. Zaman saya saja masih RSU masih pakai polusum yang tua kita bisa menggunakan seperti ini. Ini namanya berhaki cepat. Berhaki cepat itu jadi kepala antara diameter biparetan yang lebih besar daripada diameter oksipitor frontal. Jadi, ini tampilan karakteristik dari wajah trisomi 18. Trisomi 18 1 sinometer batikan untuk wajah. Flat. Telinganya menorok. Ini ada lagi beberapa kelainan. Sebentar kita coba lihat. Ya. Jantung. Apa yang teman-teman lihat? Ayo sekali-sekali amati 4 chamber view. Empat uang jantung kita bisa amati dengan benar. 80 persen kelainan seperti ini kita bisa singkirkan. Satu. Paling dekat ini ada ventricle. Kanan-kiri. AVSD. Jelas banget. Sangat sederhana. Komplik AVSD. Jangan lolos kasus seperti ini. Ya. Dengan teman-teman bisa melihat empat uang jantung sederhana kita bisa melacak AVSD. Padahal ini baru 23 minggu. Ya. Komplik AVSD. polihidramion. Ini dari dokter yang lama dia hanya menculikai polihidramionnya saja. Itu pun belum digali. Kenapa bisa polihidramion? Aratnya selalu diabetes. Bu, diabetes. Ibunya temuk. Enggak kok. Ya. Jadi ini adalah suatu kasus dengan komplet AVSD. Ini kita bisa tampilkan tadi seperti kita tampilkan emerald city scan namanya special image correlation. Kelihatan yang bolong di mana ya. Komplik AVSD. kemudian kita coba lihat ada karakteristik yang lain. Nah ini kaki. Kaki tolong dilihat. Ini ada isinya namanya rocker bottom. Jadi kakinya jendul kalkaneus di belakang. Seperti kaki tukang debuk drum. Itu namanya rocker bottom. Kalau tukang lain tidak ada masalah. Berhatikan ya ini polydramion itu banyak-banyak. Dan kemudian sebab kita ukur biometri biasanya juga dia IUGR yang asimetris dengan biasa selisihnya sampai 4 minggu. Kemudian karakteristik lain ini masuk dalam soft marker Kista di umbilical cord. Ini komplit semua stifon 18 keluar semua hasilnya Kadang-kadang lebih parah lagi ada umbilical cord. Ini umbilical cord. Ada lagi jenisnya hernia umbilicus Ini masuk dalam soft marker dari trisom 18 ini umbilical cord. Masih dalam pasien yang sama Kalau aliran darah masih bagus semuanya oke Nah sekarang ini bagian perineum bokong kelaminnya perempuan Coba cari kadang-kadang teman-teman jangan cuma melihat kelamin bu laki perempuan anusnya ada enggak Coba dicek ternyata anusnya tidak ada Coba kita lagi lihat dua dimensi misalnya Carilah bagian hitam anal dimpelnya Ternyata enggak ada Oke ini pas bayinya coba kita manuver seolah-olah dia lagi nungging Nah ini bayinya nunggingin kita Cari disitu Jangan kalah sama bayi kita yang harus bermanufur putar posisinya enggak ada anusnya disitu jadi keculikan polihidramnios kenapa saluran cerna enggak bagus mungkin dia ada resial separus parsial tapi jelasnya jelasnya bayinya tidak punya anus jadi ini contoh kasus COVID dari riso yang bisa kita lihat tampilannya seperti teman-teman ingat hati-hati kalau menemukan bentuk wajah yang gula hidungnya pesek terus ada jendolan kulitnya edit hati-hati coba terus yang lain-lain ada clans-based segala low ear set oke nah sekarang yang paling sering 73% dari seluruh kelainan 1 banding 800 per bayi Frisomy 21 Down Syndrome dulu namanya monggoloid enggak bolehlah kita pakai nama itu kita kembali ke penemunya Sir Langdon Town tahun 18-an 1800 yang orang Inggris mana tulang hidungnya ayo teman-teman sudah banyak di medsos katanya di periksa ini ini katanya normal kita temukan ceder loh anak saya kalau head down sindrom dong tulang hidungnya tidak ada kemudian bagian dari frontal headnya Eden jadi kalau melihat wajah seperti ini ini bukan wajah yang normal coba teman-teman lihat apakah itu wajah yang normal wajahnya bunder oh normal wajahnya bayinya gemur cucu coba kita mati ini bukan wajah yang normal bentuk wajahnya bunder ini namanya absenting palpebra ya kadang-kadang ini ada satu lagi namanya meneng sindrom mirip-mirip tanah hidungnya peset oke frontal headnya penonjol ya ayo teman-teman ingat kadang-kadang kalau ada kecuriga feeling kita kok gak enak jangan ragu bertanya banyak teman-teman yang mengirim ke saya pakai WA gak apa-apa sejauh jangan tengah malam aja silahkan saya mau tanya teman-teman silahkan ya ini karakteris dari suami 21 bentuknya seperti wajah seperti ini flat nose slanting perbeda nanti kita lihat low earsetnya yang jelas dia tidak punya nasal bone nah ini adalah karakteris sebenarnya ini kelihatan ya saya tadi baru ngeliat namanya simian kris itu single transverse palma kris coba buka tangan kita masing-masing itu tangan kita kalau garis tulisannya kayak M ini simian kris itu seperti tangan lagi gandul maaf kayak primata yang gandul di dahan jadi pada kelompok-kelompok seperti simpansi si apa primata menggandul itu ya itu ini namanya low earset cuma kadang-kadang memang ada raja tangan yang garis yang lurus tangan saya garisnya lurus juga cuma bukan don sindrum itu ada raja namanya somokeling oke lanjut ini kita temukan air tubannya berlebihan padahal dia bisa menelan nanti kita cari kenapa dia bisa menelan tapi kok seperti itu berhentikan ayo low earset berhentikan kongrit saya seperti kita pakai kacamata kacamata pasti menorot itu aja maka dengan don sindrum biasanya telinganya menorot sudut kacamata disini yang tarik garis ke belakang telinganya di belakang low earset sederhana oke kita cepatkan lagi ini tangan ini namanya sebenarnya simian kris bentuk tangan seperti gandul ini dia garisnya terlurus disini ada sebenarnya kadang-kadang bisa kita ketemu tapi harus memang waistline-nya cukup kacang simian kris single peraman nah ini seperti ini ini simian kris kadang sulit kita bisa menemukan kasus-kasus seperti itu ini kebetulan don sindrumnya bisa ketemu semua oke kelamin sudah kita bisa lihat nah ayo kita lihat kepala menurut teman-teman ini kepalanya normal tidak bentuknya bagaimana bunder bulat bukan kepala normal kayak bola itu bukan normal bu kepalanya bagus bunder tidak kepala kita lonjong oval ini namanya berakicepal jadi dia melebar pada diameter biparetal ya lanjut ya ini berakicepal jadi diameter biparetal yang lebih lebar daripada diameter positif lompat jantung kasus-kasus trisomy 21 kalau teman-teman pelan-pelan melihat dia setelah membawa suatu sindrom kelainan jantung paling sering adalah ventricle septal defect kecil sekali ini videonya saya cepatkan karena videonya ini sekarang kompresan bisa sampai 30 menit ada defect kecil banget disini ventricle septal defect ya maka dari itu umumnya anak-anak don sindrum dia tidak berumur panjang karena kadang-kadang ada defect pada jantung dan sindrom yang lain jadi begitu kita ketemu ayo kita cari semua kelainan yang mungkin bisa ketahuan lambung terlihat normal laminya perempuan oke kandung kencing ada kaki hanya paling kalau dari ukuran kaki karakteristiknya tulang-tulang yang lebih pendek ya ini bentuk dari kaki normal tulang punggung biasa tidak ada masalah arus darah arus darah semuanya umumnya normal nah ini sekali lagi petarihan wajah dari down syndrome diingat-ingat bentuk wajahnya bunder flat nose seperti ini rata jadi kalau kita tarik garis dari kening frontal head ke mulut hidungnya di dalam lebih masuk ke dalam harusnya kan hidung dia keluar kalau ada tulang hidung ya jadi ini namanya flat nose oke ini sudah hampir semua kita nah ini namanya abslending palpebra melekuk ke atas nah ini kalau kita tarik garis dari dahi menuju mulut hidung kita harusnya kan lebih nonjol eh hidungnya sudah masuk ke dalam ya ini karakteristik dari down syndrome oke kaki ingat ini seringkali kelihatan tapi cukup sulit sandal gap namanya jadi kayak kita pakai sandal jebit jempol antara jari berikutnya itu mengengah sulit untuk kita temukan ini sandal gap ini istilah soft maternya dari kelainan syndrome down kalau tadi simian kris pada tangan sandal gap itu pada kaki coba teman-teman cari kalau punya kalau kelainan ini ya ini sindrom down yang komplit semua bisa kita tahu sandal gapnya ini ini ada sandal gap jadi kalau kita masih pakai sandal jebit jangan dulu nah itu celahnya selebar ya oke jadi ini kasus-kasus down syndrome sudah kita ulas semua baik sekarang perihal unemployed jadi otomatis chromosome termasuk anaplodi dia ini sebagai numerik layar jumlah chromosome transfokasi duplikasi delesi ada juga down syndrome yang dia transfokasi rotation dan transfokasi itu dia tidak sepatah down syndrome yang trisomi 21 murni ya jadi trisomi 21 ini isidainya 1 banding 800 kelainan hidup kalau anaplodi chromosome sec seperti tunnel syndrome terus ada klinopator lebih jarang dibandingkan anaplodi autosomal resikonya kenapa bisa terjadi sering kita tahu oke usia ibu yang lebih sudah di atas 35 tahun semakin usianya meningkat semakin resionya menbesar tapi ingat anaplodi dapat terjadi pada usia beberapa pun resiko umum rata-rata memiliki bayi dengan kelainan chromosome 1 banding 150 kelainan hidup ya jadi juga kita ingat riwayat keluarga dan kehamilan sebelumnya beberapa etni juga memiliki resiko sedikit lebih tinggi melalui kelainan genetika oke ini sekedar tabel trimester pertama trimester kedua kelahiran hidup semakin usianya bertambah biasa kita katakan cut offnya 35 tahun semakin usia ibunya semakin besar dia memiliki resiko ya nah sekarang masanya begitu kita sudah tahu dengan kondisi klinis ini kita bagi trisomi 21 trisomi 18 trisomi 13 teman-teman harus menyadari juga bahwa trisomi 18 trisomi 13 itu fatal kecuali trisomi 21 ya kita setelah edukasi kita kembalikan ini masalah masalah yang kita hadapi kita sudah harap mulai dari masalah jantung fungsi tiroid tonggak perkembangan pendengaran kelihatan kesehatan semuanya terganggu pada sindom dalam trisomi 18 lebih berat lagi anomali jantungnya berat banget kesulitan bernafas atresia osifatus pasial biasanya kesulitan akar keadaan kejang hipomasia serebedum skoliosis berat perawatan paliatif banyak kasus akhirnya berakhir dengan mungkin terminasi sebelum kelahiran atau bayinya IOFD sebelum lahir ini terburuknya dia lahir trisomi 13 anomali jantung biasanya berat sekali bibir sumbing dan langit-langit bagaimana kita mau berkolaborasi dengan bedah rekonstruksi gangguan penglihatan terus hidungnya mau kita taruh dimana kalau dia genesis nasal belum kalau gangguan penglihatan dia cyclops umumnya tidak mungkin trisomi 13 kita akan sampai perawatan paliatif kemudian streni perenatal identifikasi ini dari trisomi ini dari trisomi 13 18 21 jadi kita ya sisi terburuknya kalau dia lahir ini kita memungkinkan mayanan kesehatan kita paling berbatokannya pada down sindrom saja ya kalau trisomi 18 trisomi 13 mungkin cukup berat lah kita tidak terlalu mulut-mulut jarangkan trisomi 18 trisomi 13 bisa hidup sampai dewasa ya seperti ini tindakan klinisnya oke kita lebih melihat ke trisomi 21 karena trisomi 21 banyak sekali yang bisa bertahan ya dan pemerintahan kesehatan rutin penilaian perkembangan rutin nah ini kalau trisomi 18 ini teman-teman bisa melihat ya umumnya mereka tidak akan bertahan bisa tidak akan terlalu mulas tidak akan klinis pertama konseling genetik pastikan orang tua menerima konseling genetik selama kehamilan serta biar-biar kosa dan kita beri hak mereka untuk mendiskusikan terlebih dahulu perawatan perawatan suportif tentunya ya mungkin yang suami 21 perawatan jangka panjang kolaborasi dengan dokter anak tumbuh kembang dan kemudian pemerintahan endokrinnya perawatan pada keluarga ya ini kemudian pemantuan utin terus-menerus nah sekarang dimana PT Gen Solution ini mereka mencoba untuk maju ke dalam pemerintahan genetik seperti yang sudah-sudah nah ini baru akan melancarkan NIPT mereka nah ini pemeriksaan perenatal yang kita bisa lakukan USG screening biokimia kita sebenarnya sudah tinggalkan triple test pemeriksaan e-esteriol dan sebagain betasi juga terlalu akurat amyosintesis kita sebenarnya sudah tidak terlalu menuju ke arah invasif lagi biasanya kita mainnya di NIPT tidak beresiko tidak invasif mendeteksi akurasi tinggi dan cukup cepat cukup awal tapi ingat pemeriksaan USG teman-teman jangan lupa kompetensi harus kita utamakan pemeriksaan kelainan tersebut oke tipe test ini penyata new kata kresi ini teman-teman sudah sering sekali mendengar ya kita pakai batasan 3mm saya 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 pakai 2,5mm resiko anuali dengan 3mm ini macam-macam sistem 100 saja untuk kelainan abdomen dan biasanya ditanjutkan kemudian kita lakukan petal eko oke sekarang kita kembali kalau teman-teman menemukan kasus seperti ini ini minggunya baru 11 minggu pas pada masa kita melakukan screen di masa pertama apa yang teman-teman lihat tempuk new fitness tolong jangan sampai lolos meskipun kita melakukan USG abdomen kadang-kadang kita lolos ini tebal sampai 9,2mm perhatikan kulitnya sampai melombong begitu mendekati di drop tapi belum semua kompartemen di tubuhnya hidros ini kemudian kita NIPT cepat hasilnya ketemunya trisomy 21 oke lah kemudian kita diskusikan dengan orang tua seperti tadi yang kita sudah tulis di awal rencana-rencana planning ini saya mencoba mengukur duktus venosus biasanya aliran darahnya jelek tapi kebetulan bayinya terlalu banyak bergerak jadi sulit juga jadi ini kasus penabalan NT ya tanpa sekali bagian tepuknya tebal sekali jangan sampai lolos ya kasus-kasus seperti teman-teman pasti bisa ketemu dan zaman sekarang pasti bisa kelihatan jelas kok ya nah itu perhatikan tepuknya lihat ini bagian mata hidungnya nyaris tidak pada tulang tulang hidungnya tidak ada oke ini saya cukupkan nah ini hidromastistik perhatikan tepuknya kalau kita pakai potongan transversal kan teman-teman akan melihat potongan kulit seperti ini jelas bentuk bentuk kepala yang tidak normal kenapa kulitnya dilambil seperti itu ya nah ini kita bisa tadi lihat slice by slice jadi teman-teman punya alat USG ayo difungsikan yuk maksimal coba kita bikin tampilan seperti enak kok kita mau lihat slice by slice-nya kita bisa nyintip lapisan-lapisan otak seperti kita resitiskan ya nah ini lapisannya seperti butterfly tip struktur koroid reksus biasanya dia muncul kistat reksus koroideus cuma ini pada fase bayi ini tidak ada ya ini kita bisa geser atas bawah oke kita cepatkan lagi nah perhatikan mata sudah tulang hidung telinga telinganya melorot banget di bawah lihat sudut mata hidungnya jahinya menonjol flat nose mana telinganya yang telinganya yang melorot ini seawal mungkin kita sudah bisa lihat low reset dalam kasus seperti itu ya oke kita cepatkan lagi ya jadi teman-teman begitu melihat kasus seperti ini trisomy 21 ini diagnosanya ya lanjut nah sekarang perbandingannya setelah kita tahu itu kemudian ini tindakan ini tindakan jaman dulu kita masih melakukan amniosintesis angka keguguran yang cukup tinggi 1 banding 100 ini lebih awal lagi ya koreofilosentim jarang sekali kita lakukan jadi amniosintesis CVS ini kan tindakan yang invasif dia mengambil foreign reprintnya untuk kita dapatkan sel-selnya ini tidak saya bahas selanjutnya nah sekarang yang sudah menjamur yang sudah viral dimana NIPT bahkan pasien-pasien tanpa dirujuk oleh teman sejauh sekalian mereka langsung cari sendiri repot ya begitu ada hasil apakah benar hasilnya normal atau tidak atau hasilnya positif palsu kita tidak bisa konfirmasi kalau pasien tidak tahu NIPT mengambil fraksional selfie DNA repotnya saya beberapa kali mendapatkan hasil NIPT positif palsu ternyata hasilnya normal atau ada hasil juga yang dikatakan NIPT cacat bayinya normal atau lagi ada kasusnya ketuker kelaminnya NIPT bilang kelaminnya ini kelaminnya keliru ya banyak sekali masalahnya NIPT diambil tanpa mengetahui ini selfie DNA janin yang mana repotnya kalau bayinya kembar hanya tahu ini bayinya normal semuanya tapi kalau sebelum bayi kembarnya itu sebenarnya dia sebelum ada satu yang demise kita tidak tahu itu DNA yang tercampur DNA yang sudah mati yang sudah rusak aku DNA yang sehat ternyata yang diambil DNA yang tercampur yang sudah rusak menyebabkan romosoknya cacat padahal bayinya normal itu kelepahan dari NIPT dan sekarang saya sudah merapakan 3 kasus pengalaman saya sendiri dimana NIPT dipalsukan oleh pasien untuk meminta dikuburkan memakai dia PDF editor dipalsukan sendiri kebongkar di saya ya hati-hati kasus seperti itu teman-teman harus bijak jadi kalau kadang-kadang ada pasien nyodorin dokter NIPT saya cacat teman-teman percaya begitu saja ternyata di belakang kedania tertentu untuk meminta terminasi hati-hati hasil hasil pemeriksaan selfie DNA ini dilaporkan terdeteksi atau tidak terdeteksi dengan resiko tinggi atau low risk untuk pemeriksaan trisomy 21 ini deteksinya sangat tinggi makanya kalau sampai ada false positive itu report dimana saya sering menemukan NIPT-nya menyatakan trisomy 21 kasus-kasus yang terbongkar false positive hasil jadinya normal bagaimana mungkin NIPT-nya bilang trisomy 21 itu reportnya sekarang kita pakai konfirmasi apa tes NIPT yang lain ya boleh saja atau kalau mau jujur ya langsung amniosintesis ini reportnya teman-teman akan datang masa seperti itu dimana pasien tanpa dirujuk oleh Anda sebagai pengantar langsung membawa hasil dok trisomy 21 anak saya teman-teman percaya atau tidak ya angka deteksinya 99% apa yang mau dilakukan kemudian nah disini pemeriksa screening biotimia yang zaman dulu ya pap-e esterio beta-SCG agnosintesis dan NIPT ini berbeda ya jadi tingkat asurasnya sudah dapat NIPT 2-3 pada 9-10 minggu kehamilan anjuran oke semua wanita boleh kita anjurkan awalan ini pada wanita amil mereka mampu silahkan kita selalu edukasi ibu ada pemeriksa NIPT limitasinya begini silahkan kehamilan yang lebih sehat pilihan yang dibuat untuk kita bisa informasi pada pasien dukungan emosional memberikan dukungan emosi pada pasien nah alokasi sumber daya yang efisien membantu alokasi sumber daya kesehatan yang efisien oke kenapa perlu deteksi dini jadi kita lebih banyak bisa membiak pesan terkenal kasus-kasus seperti dong sindrom ingat ya anomali struktura itu kadang tidak berhubungan dengan NIPT tidak berhubungan dengan trisomi maka tolong pemerintah USG harus yakin dan benar-benar teliti ya jangan kita percaya setelah sebesar NIPT normal USG kita cuekin hasilnya jantungnya bocor akondroplasia tulangnya pendek bibir sumbing gak ketahuan ada lagi bodhisatt anomali tulangnya bengkok semuanya sampai usus yang keluar dibilang NIPT normal ya 100% percaya normal terus pemeriksaan otak NIPT normal ternyata orangnya 10% cepali hidrosepali ya ingat ini pemeriksaan genetik virus masih banyak pengambilan tertutupan berdasarkan informasi membandingkan untuk calon keraatuan dengan informasi penting kambilan mereka screening ini membantu resiko komplikasi kemudian perawatan optimal yang tentu pada kasus yang mana trisomi 21 saya lihat jika trisomi 18 trisomi 13 teman-teman jujur kita bisa apa dan berapa sih kasus yang bisa bertahan sampai dewasa ya saya kira itu kesimpulan yang bisa kita ambil peran NIPT akurasinya tinggi tadi kita sudah bahas deteksi gini sejak 9 sampai 10 minggu resikonya lebih rendah ya NIPT non-implastik tidak beresiko bagi bayi dan informasinya komprehensif tentang jalan termasuk trisomi nah disini dokter kokzin memainkan peran kunci untuk menganjurkan silahkan dan menurutkan screening terlihat pada pasien termasuk rekomendasi penggunaan NIPT jika sesuai silahkan bila pasien mau ya oke terima kasih atas kesempatannya dari pihak sponsor Biosolusia teman-teman kalau menunjukkan saya ambil kasus-kasus kelainan di youtube saya buka semuanya untuk teman-teman belajar ilmu saya buka sebanyak-banyak silahkan terima kasih terima kasih